Artinya saya melakukan proses ritual di rumah saja Begitu di padepokan Begitu Ada yang coba berkomunikasi dengan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Teman-teman semuanya Kita berjumpa lagi Di video napak tilas Kita sambil jalan saja ya Jadi di tempat ini Ini adalah salah satu Saya mendapatkan beberapa mustiga Belajar ilmu kanuragan Bertemu guru gaib Dan masih banyak lainnya Di malam satu suruh kemarin Di sini itu rame banyak orang Yang melakukan pertapaan Makanya di sini saya mencoba untuk Sharing napak tilas Apa yang saya lakukan kemarin Atau apa yang saya dapatkan di sini Begitu Oke Ikuti terus Jangan sampai dilewatkan Semoga baik-baik saja Oke kita sambil santai saja Begitu ya Bismillah Jadi ini adalah salah satu air terjun Namanya itu Patak Banteng Di lereng Gunung Muria Di sini kalau waktu airnya banyak Terus ya Seger banget Kalau proses topo kungkum di sini Begitu Setelah topo kungkum di area sini Kemudian topo di tengah Sudah cukup Itu untuk menarik energi alam Yang sangat-sangat Bagus Begitu Ini airnya seger Ya Dan tentunya bening Cernih Tidak ada sampah Dari manusia yang sengaja Begitu Cuma hanya ada daun-daunan saja Oke Di sini itu kalau saya Ingat Itu saya dapat mustika itu dua Ya dua mustika Satu itu saya dapat di area bawah sana Nanti biar ditunjukin fotonya Kemudian satunya ketika saya Pertemu Guru Koib Dikasihkan oleh beliau Begitu Ya Oke kita sambil jalan-jalan Kenapa air terjun itu selalu di Ibaratkan Apa ya Tempat untuk menerima energi Karena Alam semesta itu Sudah asli dari sananya Dan itu membuat kita Merasakan dan menyatu dengan alam Ingat Di budaya Jawa Kalau kita Ini nih Saya gak pakai alas kaki Nah ini termasuk yang saya sampaikan Dalam budaya Jawa itu Kita kalau langsung menyentuh bumi Tanpa alas kaki Itu namanya Pangruat Atau ruatan Pangruat jiwo Jadi Tanah ini menapak ke bawah Artinya adalah kita Menetralkan energi tubuh dengan bumi Kepala kita langsung alam Dia ke langit Begitu Kita netralkan dengan Energi alam semesta Nah ini bagus Ya Orang yang sering Nyeker atau pak Tidak pakai alas kaki Saya jamin dia Lebih sehat Coba Kalian Kalau Setuju Tulis di kolom komentar Ini sayang Saya datangnya di Masa yang Kurang Apa ya Kurang terus airnya Ya jadi Ya Is ini Ngomong kecek-kecek Begini Oke Ikuti saya ke Tempat selanjutnya Di bawah ini Ada Ya Saya akan ceritakan Yang bagus lagi Kita nampak Tidak selanjut Oke Saya tunggu di bawah Mas Kita turun dulu Bismillahirrahmanirrahim Ini harus hati-hati Kalau kita Berjumpa dengan Batu licin ya Kepreset Nah Di kubangan ini Kita ya Mas Kita kelihatan ya Di kubangan ini Itu seger banget Airnya Ya Ini itu tempat Favorit saya Kalau saya proses Apa itu namanya Topok Kungkum Dan lain sebagainya Asik banget nih Coba kalian Kalau kesini Rasakan sensasi Energinya Seger banget Pokoknya Waktu saya kesini Ya Kurang lebih Beberapa bulan Yang lalu Terakhir ya Karena Waktu Malam satu suruh Itu kemarin Saya tidak Pergi ke Tempat Ya artinya Saya melakukan Proses ritual Di rumah saja Begitu Dipadepokan Begitu Ada yang coba Berkomunikasi Dengan saya Area sini mas Coba mas Shooting area sini Pocokan sini Yang saya tunjuk Jadi ketika Saya ada di lokasi Ada sosok Yang ingin Komunikasi Dengan diri saya Kemudian saya Coba untuk Berkomunikasi Melalui Sukma Ternyata Sosok itu Sosok itu adalah Guru gaib saya Yang Datang Untuk Menyapa Ya disana Saya ditanyai Bagaimana Kabarnya Ilmu apa Yang sudah Kamu Miliki Apa saja Yang sudah Kamu lakukan Dan lain sebagainya Kita ngobrol disana Nah dari Obrolan disitu Saya mendapatkan Hikmah Yang luar biasa Jadinya Saya di flashback Ke belakang Untuk Berfikir Ketika seseorang Itu bertapa Itu tujuannya Untuk Membersihkan diri Sehingga ketika Kita sudah bersih Apapun itu Bisa datang Kepada kita Baik itu Pusaka Batu mustika Ataupun Ilmu Makanya Tidak heran Orang zaman dulu Itu berpuasa Selama berbulan-bulan Tidak mendapatkan Apapun Maksudnya Tidak Menginginkan Apapun Tetapi Dia mendapatkan Suatu Ilmu baru Dalam dirinya Jadi gitu dulu ya Untuk Napatilas Kali ini Hikmah juga Sudah kita dapatkan Dan semoga Menjadi Wawasan baru Karena tujuan Kita Napatilas adalah Mengingat sejarah Mengingat apa yang kita lakukan Mengingat Apa yang kita dapat Mengingatkan Sehingga menjadi ilmu baru Nantinya Kita jumpa lagi di video selanjutnya Yuk kita turun lagi Kesana-sana Nanti kita napatilas lagi Semoga berkah Gitu aja dulu Salam rayu Assalamualaikum Wr. Wb